Terigo X terutama dari Cloud nya ya, untuk Raizo DHS datang wajib secepatnya sih. Oke oke, ini menarik sih. Dan menurut aku yang jadi kunci ini adalah Hilda ya. Sementara Khalid. Untuk nahan damage dari Shadow Kill. Untuk nahan damage dari Popol dan Koopa. Wise pick sih dari Khalid sendiri. Udah lama lho aku gak liat Khalid nih. Udah lama banget aku gak liat. Karena yang untuk Khalid ini bener-bener ngebantu banget bersama dengan Link, bersama dengan Julian, bersama dengan Cloud. Untuk ngejaga satu gift yang ada di belakang. Iya, iya. Kari-kari itu sama dia. Bener banget, bisa langsung diinisiat balik jatuhnya ya. Apalagi Regen SP nya kenceng banget kan dari Khalid. Nah itu dia. Ketika dia sujud, disitulah nyawaku bertambah. Iya itu dia. Kita kelihat bagaimana antisipasi dari Dewa United atas Hero dari Alter Ego X. Begitupun sebaliknya di game kita yang kedua, Alter Ego X. Mampukah mereka menyamakan kedudukan? Atau ternyata Dewa United mematahkan pola permainan dari Alter Ego. Sehingga mereka yang berhasil memenangkan match kita yang kedua kali ini. Dengan penutupan 2-0. Kita akan lihat visualisasinya. Karena beberapa hero dari Dewa United dan Alter Ego X. Sudah mulai menempati beberapa leading face nya. Untuk berhadapan satu sama lain tentunya. Seperti biasa fokus kita akan mengarahkan real jungler. Di mana dua-duanya sama-sama bertukar terhadap orange buff nya. Oke, Lanaya itu juga Mars. Dua jungler kita. Hei, Rasi. Mulai bandel kamu sebagai Hilda ya. Coba untuk rusuk arah Lanaya. Dan Lanaya dalam ancaman. Walaupun ada saco disana memaksakan retribution itu jadi harga mati tentunya. Dan yes, retribution pun terpaksa digunakan. Dan Rasi langsung cabut. Caps pake motor. Waduh, Caps pake kaki tapi. Oh iya maaf, Caps pake kaki. Pake kaki nih. Dia mundur karya belakang dengan combat ritualnya untuk menyeri serangan. Dan dari sisi Lanaya juga gak mau mengambil resiko untuk kontes karya Little Wonderer. Dia langsung ngamanin karya purple buff nya. Itu yang membuat Mars bisa nge-secure karya Little Wonderer secara cuma-cuma tentunya. Di menit kita yang pertama kali ini. Dan lihat Rasi sudah mulai berhadapan dengan Satko. Dan bahkan gak mau terlalu dia commit begitu saja. Dia lebih mulut untuk mundur karya belakang. Dan lihat Rasi sudah mulai mengincar di mana. Letak jungler dari anak-anak Dewa United. Hey guys, ada informasi nih. Apa tuh? Nikmati keseruan hyperblend. Mode arcade baru yang dapat membuat anda bisa memilih skill-zero lain dari kumpulan skill yang ngacak. Tapi dilarang dulu. Ada fansau yang ternyata dia dirusu. Rasi disana. Hei! Satu yang terakhir masih bisa bertahan. Debes dari tarat di early game. Memang menyakitkan. Hampir saja menjadi korban first blood dari anak-anak Dewa United. Hit it. Tapi masih bisa mundur karya belakang tentunya. Lihat di area bottom lane. Ultami coba untuk memanfaatkan kosongan. Waduh. Rizal sedang dalam perjalanan. Tapi Bytem Kupa udah mulai menggigit ke area platingan gold yang terbalut. Dan kemungkinan besar. Gold tersebut akan habis. Dan langsung dihabisi dengan tarutnya tentunya. Di mana tarut yang dijaga oleh Rizal akan diruntuhkan di menit kita yang pertama kali ini. Dua menit saja yang dibutuhkan. Maka belum pak. Belum dua menit ya. Satu lima limaan lah dia pak. Ya ya ya. Itu sih cepetnya luar biasa. Ditambah dengan Daniel Lanaya juga yang datang. Ini membuat dari Alter Ego X kehilangan. Satu tarut di bagian bawah. Munster sudah datang mengejak Nara Van Sohe bersama dengan Rex Lona. Tapi di bagian tengah sana. Rasi mencoba untuk memukul mundur anak-anak Dewa United Case dan juga Saco. Tapi ini balance sih. Di atas juga goldnya terplating dari anak-anak Dewa United. Walaupun gak sehabis dan bahkan gak bisa diruntuhin juga nih. Oleh anak-anak Dewa United. Dan lihat Alter Ego X. Coba untuk mulai ngamening ke area terseparan tentunya. Tartu sudah mulai dipoking. Tapi Saco udah mulai melakukan observasi. Mengamati gerak-gerak dari Alter Ego X. Coba untuk lemur mereka belakang terlebih dahulu. Tapi nampaknya. Dewa United If menggun untuk belakang kontes terhadap objektif Tartel tersebut. Dia prefer untuk melepaskan. Dan bisa dibilang ini adil gak sih. Tartu yang masih ada goldnya ditukarkan negara-negara satu buat Tartel yang akhirnya diamankan oleh anak-anak Alter Ego X. Iya ini tergantung next move-nya ya. Kalau seandainya dari Altame Skin dah. Itu menurut aku jadi ward. Karena turret atas bisa jadi makanan juga. Oke oke oke. Rahasi again and again. Membuat satu penetrasi yang merusuh ke arah purple buff. Yang sangat diminati oleh Lanaya. Sedangkan untuk Reclona. Dia mencoba untuk mundur saja. Setidaknya dia bisa clearing di bagian tengah dan melakukan rotasi. Dan ini dia. Sang jagoan kita. Jagoan kebon kita. Rahasi. Sama dengan Mark. Impasih ke arah orange buff. Ini bakal segera dimulai. Coat shadow ke arah depan. Dan ada shadow kill juga. Tapi masih terbagi dari shadow killnya. Dan membuat dari Lanaya. Belum bisa mendapatkan point kill di early gamenya. Lihat juga dimana Ultra Ego X. Walaupun mereka kehilangan satu objektif Tart yang masih terbalut. Gold ya. Gokilnya disini Ultra Ego X masih bisa mengejar ketertinggalan. Bahkan dari segi goldnya tuh di little lane mereka. Hanya beberapa ratus saja. Masih ada potensi terkejar. Terlihat di area top lane. Altamis. Menjadi penggul dari Mars. Tapu soft blade. Tidak mengenai karya tubuh dari Altamis. Dan bahkan. Masih belum ada Divine Swords. Yang menghujung karya tubuh dari seorang Altamis. Membuat dia pun masih bisa bertahan. Dan kini. Kita lihat Mars yang seorang diri. Gak mau terlalu. Overcome it di area top lane. Dia pemilih untuk mundur ke arah belakang. Melalui Vince voice-nya. Wave Minus sudah mulai diatur oleh Dewa United. Di mid kita yang keempat kali ini. Tapi terlihat. Mereka mundur ke arah belakang. Karena Rex Lona. Sudah mulai maju karena di follow up. Dengan ada yang satu buat real world manipulation. Jadi buka leseorang keys. Dan Rex Lona masih bisa mundur. Tidak ada korban jiwa. Yang didapati. Dari team pack yang terjadi. Ya itu. Memang ya. Tadi sempat dibilang sama Lim Kocul juga. Kayak Razel. Kayak Rex Lona. Itu bisa kabur dengan ada yang real world manipulation. Yang dibuka duluan. Tapi udah ada. Satu. Kombo-wombo. Lihat ini dia. Nemon Blaze dikeluarkan. Nerasi. Akhirnya hilang begitu saja. Setelah juga ada kombo dari Lana. Yang melakukan satu shadow kill. Membuat satu rasipun. Akhirnya hilang. Belum lagi. Ada sosok dari case. Yang mendapatkan point kill tersebut. Di menit yang empat. Akhirnya first blood tercipta. Untuk dewa United F atas alter. Ego X. Di web minion. Yang ada di area top lane. Coba untuk mulai masuk ke area objective track. Yang dijaga oleh monster. Tapi langsung dipukul mengendur begitu saja. Dimana tidak diperbolehkan. Dewa United F bermain objective. Lihat turtle yang kedua sudah mulai muncul kembali. Di area lane of dawn kita di menit yang kelima. Sudah mulai sempat dipuking. Oleh anak-anak dewa United. Tapi di cancel kembali. Mereka coba untuk reset. Dimana Della Naya. Udah mulai berkutat ke area monster jungle. Yang terlebih dahulu Mars. Menarik turtle ke daerah teritorial. Yang mereka miliki. Dan kini. Sudah mulai terlihat dipuking oleh anak-anak alter ego. Dewa. Coba ingin melakukan fantastasi. Terhadap target turtle tersebut. Terasi coba terpelenging dari serangan. Van Sohe maju terhadap dengan ikonik edge yang ia miliki. Setengah dari health baran. Bahkan tikis melihat bar dari turtle. Yang membuat Mars. Terhasil men-securekan objective. Turtle kita yang kedua Gio. Yes, yes, yes. Treasure turtle mengelewarkan. Reward, Reflation dan Sato. Hilang begitu saja. Tepes Lobet dibuka. Dan akhirnya guys. Menjadi korban kedua. Dan ini dia keuntungan dapatkan oleh anak-anak alter ego X. Turtle plus dua kill. Dan yang menarik aku melihat adalah. Perbedaan level. Dari Mars dan juga Lanaya. Ini cukup obvious banget. Tapi di bagian atas. Van Sohe terus dikejar oleh rahasi. Karena Rezal bersama dengan Mars. Langsung menghancurkan satu outer turret di bagian atas. Lihat tidak. Sampai bisa ada monster. Cuma itu mulai dibalaskan begitu saja. Dimana Dewa United tidak mau tinggal diam. Setelah satu objective turtle nya. Dan satu objective turret nya hilang. Dan di menit yang kita ke enam kali ini. Kita bisa lihat juga dari segi item yang sudah dikantong. Dari kedua belah pihak. Iya dengan Demon Hunter Sword pastinya. Dari Cloud yang digunakan oleh Rezal ya. Itu bener-bener menjadi power spike banget. Apalagi kita melihat tadi dengan blazing duet nya. Yang bagus banget. Sementara kalau kita melihat dari Lanaya sendiri. War Axe yang menjadi item utama. Yang dia harus mencari stack dulu. Agar damage nya bisa jadi maksimal. Sementara kalau kita lihat sudah jadi dominance ice. Dari Van Kohe. Oh my god. Sudah ada Colstil dan Raziel. Langsung dihajar warga. Disitu tidak ada teman-temannya. Dan akhirnya hilang untuk kali kedua. Teman-teman dari Dewa United. Langsung mencoba untuk mendapatkan satu outer turret. Bersama dengan Altamis tentunya hero. Objektif. Ya ya. Dua keuntungan berhasil diamankan. Nampaknya oleh anak-anak Dewa United. Tapi lihat disana setidaknya ada pertempuran dimana Rexelona. Coba untuk mulai menghajar Kareki. Seorang diri. Bukanlah hal yang baik bagi sana Rexelona. Seorang diri. Seorang diri. Seorang diri. Lihat. Rexelona yang tadinya bisa bertahan pun tidak dipermulaikan untuk pulang hidup-hidup. Dua hero alter ego X. Seorang diri hilang. Raziel menjadi korban selanjutnya kah? Van Sohe. Menolak untuk bisa memulangkan Raziel ke area base. Yang membuat dia menjadi korban selanjutnya. Tiga hero harus tumbang. Dari anak-anak Alter Ego X. Tiga untuk nothing. Di area tempur yang terjadi antara Dewa dan juga Alter Ego X. Iya lah. Pasti menolak kabur. Apalagi Pan Sohe disitu punya momentumnya untuk menghilangkan Raziel. Dan akhirnya teman-teman dari Alter Ego X kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dewa United siap sedia untuk menghancurkan objektif yang ada bersama dengan Popo Kupa. Terutama kali ini. Turtle. Sudah diamankan. Bahkan ini Turtle yang pertama untuk Dewa United. Ini apa yang terjadi dari anak-anak Alter Ego X yang kita bisa lihat di menit kita yang sebelumnya. Yang dilengkocok. Ya sebenarnya over commit sih tadi dari Mars. Dia maju sendirian gitu kan untuk ngincer ke arah case-nya. Memang case-nya sempat sekarat namun backupnya tuh deket banget. Jadi semuanya langsung mengarah ke arah Mars. Dipanis dan entah kenapa kayak abis itu datang lagi datang lagi gitu loh. Killnya jadi kill beruntun. Oke tapi diam-diam di sana. Dari linknya Mars udah dapetin ke arah. Walaupun gua milik dari Lanaya. Tapi kalian juga bisa dapetin skin exclusive dari Mobile Legends X Kung Fu Panda O. AKA Akai. Ya gemoy banget. Langsung cek sekarang juga tentunya di laman Mobile Legends Bang Bang kalian. Karena kini kita lihat pertemuan kembali terjadi. Rashi tergigit dengan adanya Baiteng Kupa yang diaktifkan We Are Angry-nya. Tapi efek knockback tersebut masih bisa dihindari oleh seorang Rashi. Rashi masih bisa mundur karya belakang tentunya. Coba untuk mulai menghendingkan cipta dari kedua belah pihak. Menunggu momentum yang akan dia dapati. Lihat Pak Shadow sebelumnya ditebar begitu saja oleh serang Lanaya. Udah ada satu buah trap juga yang ditebar oleh seorang Altamis di beberapa titik. Untuk ngecek gerak skrip dari anak-anak Alter Ego X di menit kita yang ke-8 kali ini. Rex Lona sudah kelihatan gerak-geraknya. Pak Shadow yang membeliasu. Pop up begitu setelah publicer. Tapi lihat bagaimana Rex Lona terdiam, terpaku. Masih bisa bertahan untungnya dari anak-anak Alter Ego X. Asum coba untuk maju ke depan sana. Setup yang dilakukan Dewa United. Untungnya masih bisa ditahan oleh Alter Ego X. Pergerakan dari Dewa United itu tadi bagus banget sebenarnya. Tapi Rashi dari depan sana Pak Shadow sudah mulai dibuka. Dan lihat! Lanaya hilang begitu saja. Altamis juga dua orang hilang dari Dewa United. Alter Ego X mencoba untuk mengamuk kali ini. Dua untuk nothing. Dipahaskan kita saja oleh Alter Ego X di menit kita yang sebelah kali ini. Lihat Sato. Udah mulai coba untuk maju ke arah depan. Masih bisa dihindari dengan ada di damage yang dikeluar rosa Reklona. Coba untuk mulai menebar posisinya. Dari anak-anak Alter Ego X mengambil satu buah objektif. Dimana Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Dan bahkan di sini kita bisa lihat dari Lord ya sudah mulai dipokin. Dimana Sako udah mulai coba untuk melakukan observasi. Mengamati gerak-gerik dari anak-anak Alter Ego X. Tidak adanya kemampuan bagi Dewa United untuk melakukan kontes terhadap objektif Lord tersebut. Ini membuat Alter Ego X mampu untuk men-secure Lord yang pertama. Tanpa ada gangguan yang berarti dari anak-anak Dewa United. Padahal ini ya Lim ya. Dari Alter Ego X 4 membernya itu. Semuanya melee loh. Iya, iya, iya. Dan ini sebenernya moment terbaiknya ini gara-gara monster loh. Trappingnya bagus banget. Dia di bus yang benar-benar gak disadarin. Dan akhirnya dia bisa merubah keadaan. Dan kalau kita melihat bahkan dari monsternya sendiri dia punya heptasis. Jadi otomatis dari monsternya dia punya damage ya. Dan dia punya dominance juga untuk defensive itemnya. Ini udah mulai bisa ditahan tentunya ya. Tapi kita akan lihat Lord pertama yang berhasil diamankan secara cuma-cuma akan memberikan dampak apa bagi anak-anak Alter Ego X. Karena fokus mereka pastinya akan menghabisi segala bentuk objektif yang tersisa dari anak-anak Dewa United Esports. Lord langsung disambut hangat oleh Panso Hirashi. Menampilkan batang hidungnya. Distanding mendengarkan monster di sisinya. Tapi masih belum coba untuk ditahan begitu saja. Tarot yang tinggal satu sentuhan hangat lagi tak mampu untuk ditahan. Yang membuat satu objek kita pun harus kembang. Enhanced power dari Change Mode dibuka begitu saja Lord Rekselona. Hanya memberikan efek bertakan karena dia harus fokus karya mid lane tarot dari anak-anak Dewa United. Digigit begitu saja. Lihat Rashi. Tak juga dapat begitu kejangan monster. Lihat. Pak pun melakukan hal yang sama. Terus of play. Dibuka. Mengerak. Ruso Lopato yang ingin menyelamatkan karya satu. Buat sensor tarot yang ternyata tidak mampu. Dimana sensor tarot dari Aral Gewa United Rotombang. Consecration. Dibuka begitu saja oleh seorang Panso Hir. Yang membuat Panso Hir. Yang membuat Panso Hir. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Dimana damage yang diberikan oleh seorang Razo. Mampu menewaskan nyawa dari seorang Panso Hir. Dari mid lane. Yes. Shadow Kill tadi sempat digunakan. Tapi kali ini dengan bebasnya di bagian tengah. Alter Ego X. Berhasil mendapatkan satu base turretnya. Super Minion akan muncul di bagian tengah. Tapi di bagian bawah. Masih bisa di defense dengan sangat baik oleh anak-anak Dewa. Dan ini menjadi salah satu keuntungan Alter Ego X. Mereka coba untuk membalikan keadaan. Setelah di early gamenya. Mereka coba bertahan sekuat tenaga. Diharas habis-habisan. Dan mereka bisa keluar dari zona tersebut. Dan aku mau melihatnya untuk defense nya tadi ya. Ketika defense Lord. Dewa United yang kurang ini sih. Dia terlalu maksa untuk nge-defense outer turret bagian mid lane. Sehingga posisi dari teman-teman Dewa United itu kelihatan semua. Ada yang di bawah. Ada yang di tengah. Ada yang di atas. Dan akhirnya mid nya ditabrak dan membuahkan hasil yang kayak tadi. Bahkan base turret hilang. Ya ya ya. Memang overwhelm banget. Atas apa yang dilakukan oleh anak-anak Alter Ego X. Seharian Dewa United. Dengan ada dia Lord pertama. Mampu menghabisi semua outer dan inner turret yang tersisa. Bahkan base pun tak tertolong. Yang ada di area mid lane harus diamankan. Ini membuat Alter Ego X. Setidaknya mendapatkan poin advantage yang luar biasa besar tentunya. Tapi kini. Dia coba untuk riset lagi. Gak boleh greedy dari anak-anak Alter Ego X. Mereka juga udah merasa cukup puas. Nge-hold posisinya kembali untuk mundur karya belakang. Coba untuk mulai nunggu. Sampai ada momentum yang bisa diciptakan. Baik dari Alter Ego. Walaupun anak-anak Dewa United. Di menit kita yang ke-12 kali ini. Si Reisel. Bikin brute force loh Lip. Ya ya defense. Satu defensive item. Respect menurut aku perlu juga. Karena lawannya popol pak. Dematch burst nya tuh tinggi banget. Jadi ya menurut aku wajar aja sih. Dengan brute force tambahan lari juga. Dia punya win of nature. Oke sih. Jadi memang ditujukan untuk cepat-cepat bisa ngoblin stack sampai 5. Supaya dia bisa team fight nya lebih enak lagi. Masuk ke area belakang dengan blazing duet. Ataupun bisa kabur lagi dengan cepat. Dengan teman-teman yang lain juga nantinya. Ya ya. Lihat. Ini benar-benar mereka mengheningkan cipta ya. Di menit kita yang ke-13 kali ini. Sama ngehold posisi. Lihat conceal. Sudah mulai dibuka dari kedua belah romer kita. Lihat Rashi langsung fokus karya objektif hero dari anak-anak Dewa United. Coba untuk mulai gocek kanan-kiri melalui kuat shadownya. Tapi lihat. Dia mengarah karya posisi yang salah. Ini membuat dia pun harus menjadi korban. Dan bahkan ditewaskan anak-anak dari Alter Ego X. Satu hero hilang. Dari Dewa United yang membuat Alter Ego. Mendapatkan opportunity. Untuk mengarah karya Lord kita yang kedua. Dan bahkan. Sudah mulai dipoking. Dicolek oleh Alter Ego. Tidak adanya hero yang diutas oleh Dewa United. Walaupun Fan Sohe. Coba untuk mulai memaksakan gendak masuk karya teritorial Lord Gil. Ya mau gak mau. Harus ada kontes di bagian sana. Tapi lihat bagaimana Rashi. Udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Altamis datang untuk maju karya depan. Guys. Tapi blazing duetnya udah sakit banget. Membuat teman-teman di Dewa United langsung bubar jalan. Fan Sohe menahan semua damage yang ada. Dan akhirnya dia masih selamat. Langsung anak-anak Alter Ego X mundur lagi. Mengejar karya Lord. Tapi lihat di bagian bawah. Minionnya bakal coba untuk menghancurkan satu inner turret milik Alter Ego X. Untung masih ketahan dengan adanya 2 Minion. Teman-teman dari Alter Ego X. Memilih untuk tidak melakukan Lord tersebut. Karena Rashi ketinggalan sendirian. Reward manipulation. Pindah-pindah pada Rashi. Yang tertinggal hilang. Booster. Mencoba untuk membackup dengan Regis Resolve. TPS objek dibuka. Teman-teman dari Alter Ego X. Mencoba untuk bertahan. Dan malahan Booster yang tidak bisa bertahan lagi. Razel kali ini tersisa. Mencoba untuk mundur dan anak-anak Dewa United. Punya chance besar dapatin Lord yang sudah enhanced. Wah wah itu mismovement sih. Dari monster yang coba untuk berusaha. Sebenarnya ngasih efek kejutan karyanya di belakang. Tapi damage yang terlalu optimal dari Dewa. Mengarah-karyanya dirinya. Wap. Alter Ego X harus kehilangan 2 pemainnya. Dan kini Lord yang tadinya sempat diakuisisi oleh Alter Ego X. Dicancel begitu saja dengan adanya Gertakan dari Fan Sohe. Dengan adanya momentum yang berhasil dikret. Jatuh ke tangan anak-anak Dewa United. If Alter Ego apa yang terjadi di menit yang tadi Lim Kocul. Iya dengan Fan Sohe yang bagus banget ya. Dia nabrakin terus ke arah Lord. Dia tahu power dari hero nya sendiri. Dan Brazil ngedelay. Sampai Lanaya nya spawn. Ketika Lanaya udah spawn udah beda lagi ceritanya. Itu dia senter. Tapi bakal udah milah hilang. Saya udah kira-kira begitu saja. Udah satu moment. Tentang jadi dibuka case bomb. Buka kotak matian real world. Tidak ada yang melakukan cancel. Terhadap objeknya tersebut. Tadi lihat. Rashi. Seorang diri. Magic karya depan di follow up. Dengan adanya Mars. Defense Force. Menghujang karya tubuh dari sana Lanaya. Membuat Lanaya pun harus tumbang di tangan seorang Mars. Satu hero harus hilang. Dewa United. Tidak mau terlalu overcome it. Mereka kehilangan satu membernya. Membuat mereka harus mundur karya belakang. Gimana Lord masih belum bisa dimaksimalkan. Dan langsung dihentikan di pertengahan inner tarat yang sudah hilang. Dari anak-anak Alter Ego X. Selain mereka ada point kill terhadap Lanaya. Pemainnya cukup penting. Temen-temen dari Alter Ego X. Juga mendapatkan WON. Dari Altamis yang sudah dipakai. Wind of nature nya. Kali ini akan cooldown. Apalagi dari itemnya di menit 16 kali ini. Lim Kocul. Oke dengan Julian yang tadi. Sebenernya udah dipakai juga nih. Winter Truncheon nya. Ketika langsung ditabrak sama Lanaya. Tadi dengan shadow kill nya. Dan kalau kita melihat. Masih ada Winter Truncheon dari case. Yang berarti otomatis ketika ada satu member. Entah itu Razzle. Entah itu Muster. Atau siapapun. Yang masuk ke bagian belakang. Masih ada Winter lagi nih. Untuk melakukan baiting. Seperti yang tadi dilakukan. Tapi kalau kita lihat dari Lord nya. Apakah Lord nya maksimal. Menurut aku di posisi yang kalah. Dan dari kalah gold nya. Untuk dapetin Lord. Dan dia dapetin 1 base turret. Itu menurut aku udah oke sih. Jadi gamenya masih bisa dikontrol lagi. Dan pressure. Atau momentum dari Alter Ego. Yang mulai menurun jadinya. Bener-bener. Aku setuju sih. Karena Dewa ini kan tadi posisi terpuruk ya. Dapetin Lord tentu bakal dapet banyak banget keuntungan. Bahkan dapet base turret juga. Dan ini membuat dari Alter Ego X. Mereka gak boleh kehilangan momentum nya lagi. Kalau mereka ingin mengamankan game pertama. Karena apa? Dari Dewa United itu tuh melakukan counter setup nya. Itu juga ngeri banget. Ya. Apalagi dengan ada Lolita. Ada Yif. Combo Wombo Neoman Blast. Tambah reward manipulation. Lananya tinggal siap untuk shadow kill aja. Dan semakin lama. Fan Sohey nya lumayan keras gitu kan. Walaupun ada cloud ya. Masih bisa di takedown sebenernya. Oke. Kita akan lihat. Sejauh ini Rizal juga. Bisa mengoptimalkan posisinya ya. Di era gemkuran yang di create oleh Dewa United. Di setiap tempur yang terjadi. Rizal hanya terpik off satu kali. Begitu putihkan dengan Altamis. Yang dimana dia juga. Gak kalah bisa memaksimalkan posisinya layaknya Rizal. Dia juga baru terpik off satu kali. Dimana posisinya benar-benar wise banget. Dari Altamis Dewa United. Kita akan lihat tentunya. Dari menit kita yang ke-17 kali ini. Mereka sama-sama buying time terlebih dahulu. Dua belah jantel berkutat terhadap. Jantung keretanya masing-masing. Begitu pun juga dengan EXP Lane Dewa. Dan juga Altar Ego. Mereka sama-sama coba untuk mulai menjalankan wave mininya. Supaya nanti mereka bisa jauh lebih enak lagi. Untuk mengakui si Lord yang ketiga. Ini Lord yang ter-Ego. Siapapun yang ngambil bakalan enak banget. Tapi Consul selalu bereaktifkan. Munster sendirian. Dia coba untuk mulai mundur ke belakang. Dan bahkan belum sempat untuk mundur. Dia pun langsung dihentikan begitu saja. Dimana misi pelarianya dipatahkan. Oleh anak-anak Dewa United di menit kita ke-18 kali ini. Kesendirian Munster langsung dibalaskan. Oleh anak-anak Dewa United. Di sikat begitu saja. Dan negeri hilang. Kali ini kerugian datang di Altar Ego X. Aco mencoba untuk maju ke arah depan sana. Membuka chance untuk mendapatkan Lord yang sudah evolve tentunya dari Dewa United. Mereka berbonong-bonong datang. Rasti di garis depan mencoba untuk men-zoning juga. Tapi ternyata. Dia yang di-zoning out duluan sama Fan Sohe. Waduh. Ini Lordnya bakal diamannya loh Dewa United ya. Karena Altar Ego udah kehilangan satu membernya. Mereka hanya bisa dapetin empat member aja. Trimers juga udah mulai siap-siap bertenggar di arah dinding. Untuk nantinya bisa mencuri ke area Lord yang ketiga. Dan lihat Lordnya tidak diperbolehkan untuk bicara dari Altar Ego. Di mana-mana ya. Berhasil men-secure ke area Lord tersebut Lanaya. Berhasil mundurkan ke belakang tapi tidak dengan Rezo. Rezo harus tewas di tangan anak Dewa United. Kita lihat Rasti coba untuk mulai bertahan. Tapi ternyata tidak bisa dimana Gaze. Menolak untuk memberikan Rasti untuk pulang. Tapi Rasti immortal yang terbalut dalam tubuhnya pun mencapai gitu saja. Di titik lain Mars harus hilang. Fan Sohe coba untuk mulai mengaktifkan Winter tanjanya. Oh oh ini bahaya bagi anak-anak Altar Ego. Mereka udah kehilangan tiga pemain mereka. Lordnya sudah mulai masuk. It will be disaster. Kata Dewa United bisa langsung masuk karena High Ground Base-nya. Lihat Reklona coba untuk mematakan gameplaynya. Namun ternyata tidak. Karena Lordnya udah mulai fokus karena High Ground Base dan Dewa United. E4 take the game yang kedua kali ini. 2-0 tanpa balas. Dewa spektakuler. Mereka memainkan ritme yang mereka inginkan. Game pertama mereka kuasai game kedua. Walaupun derlinya mereka sempat kalah. Bahkan pertengahan game mereka kalah. Tapi keyakinan mereka set up yang mereka buat. Membuat Altar Ego X akhir termakan strategi dari Dewa United. Iya, iya, iya. Disiplin sebenarnya adalah kunci. Dan ya kalau misalkan kita lihat di game kedua. Walaupun sempat struggling.